What's up guys world fans, welcome back to Time Out Agar lebih cepat harinya, karena kalau malam juga kadang lebih produktif Jadi gue tadi pas bangun, dengerin konsernya 88 Rising Jadi gue di channel mereka nonton, pengen liat performancenya Rich Brian dari rumahnya dia Jadi kadang lagu favorit gue itu adalah lagunya Rich Brian yang judulnya Bali Lalu juga mau liat Niki And then setelah itu gue ke supermarket guys Dan ternyata jalanan di Jakarta udah rame banget guys Biasanya gue ke supermarket itu cuma 10 menit jalannya, naik mobilnya hari ini 20 menit Jadi Jakarta udah mulai rame guys Tetap hati-hati and stay healthy semua And then gue juga mau bilang thank you so much for everyone yang udah support brand gue Yaitu No Limits Dalam masa-masa seperti ini support kalian sangat berarti banget So thank you very much And topik hari ini adalah topik yang sudah lama sekali sebenernya di request oleh semua subscribers gue mungkin Yaitu tentang Janisata Tukumpu Apakah mungkin ke Golden State Warriors Gue memilih hari ini untuk membahas ini akhirnya karena cocok banget kayak timingnya Setelah kita tahu hari ini Twitternya Janis itu dihack Ada beberapa inappropriate tweets Tapi ada satu yang dia bilang I will join the Warriors Nah ini memang tadi kasihan banget Janis ada beberapa tweetsnya dia harus sampai minta maaf Karena gue juga masih bingung banyak sekali eh hacker sekarang ini gue juga takut sih kadang-kadang Janis itu kehilangan account Twitternya for 5 hours Jadi setelah 5 jam Janis baru bisa mengontrol Twitternya dia lagi Dan akhirnya dia meminta maaf apalagi ke keluarganya Steph Curry Oke Janis mungkin atau tidak kita kasih backgroundnya dulu ya Janisata Tukumpu ini MVP NBA Cornerstone franchise player Milwaukee Bucks Dan dia kontraknya akan expired tahun depan Tahun 2021 yang dimana dia akan menjadi seorang unrestricted free agent Yang artinya dia bebas bisa sign dengan tim manapun yang menawarkan dia kontrak Setelah kontraknya dia habis Dan gue mau bilang ada perbedaan dengan restricted Kalau restricted itu biasanya tim pemilik seperti Milwaukee Bucks disini Mereka punya kesempatan untuk menyamai besarnya kontrak yang Janis agree dengan tim tersebut Tapi kalau unrestricted free agent Milwaukee Bucks bisa kehilangan Janis dengan tangan kosong nanti baliknya Jadi menurut gue the best thing kalau memang Janis akan pindah Milwaukee Bucks harus melakukan trade Oke untuk gue sebagai fans NBA Mungkin atau enggak Mungkinannya menurut gue masih agak kecil Tapi gue sebagai fans NBA Jujur gue pengen lihat Janis Atletukumpu pindah ke Golden State Warriors Karena menurut gue zaman yang Warriors punya Kevin Durant It was so much fun nonton NBA Karena gue selalu mengharapkan Warriors bisa dikalahin Gue selalu senang merupakan Warriors kalah men akhirnya gitu Jadi gue pengen merasakan excitement tersebut lagi Karena gue tau kalau Janis pindah ke Warriors Warriors akan ada di posisi seperti dulu mereka menerima seorang Kevin Durant Dimana pasti fans-fans NBA Wah udah lah kasih aja lah cincin juaranya Wah udah lah ini tim gak mungkin kalah Pasti tapi banyak hatersnya akan makin banyak Jadi menurut gue Kalau gue sebagai fans NBA gue pengen banget Janis pindah ke Warriors Tapi jelas gak akan semudah itu Masih banyak faktor yang harus Apa ya terjadi saat untuk Janis bisa pindah Kita tau Janis ini di draft oleh Milwaukee Dan dia memberikan Milwaukee adalah tim yang memberikan kepercayaan kepada Janis Yang dulu masih kurus banget datang dari Eropa Dan akhirnya sekarang seperti ini bisa jadi MVP Jadi sebenernya Janis mungkin ada feel untuk balas budi Akan membawa NBA Championship ke Milwaukee Satu faktor yang mungkin Janis bisa pindah adalah Bila Milwaukee Bucks tidak bisa meyakinkan Janis Bahwa Milwaukee Bucks ini adalah tim championship contender every year Itu yang akan menjadi hal yang penting untuk Janis Karena kita tau tahun ini sebelum NBA disuspend Milwaukee Bucks itu the best record in the NBA Dengan rekor 53-12 Jadi Janis saat ini sedang pede-pedenya dengan Milwaukee Dan dia pasti yakin banget kalau Milwaukee bisa juara Tapi sayangnya sekarang ini NBA disuspend Kita gak tau bagaimana kondisi pemain-pemain lainnya di Milwaukee Ataupun satu NBA Kita gak tau apakah misterinya masih ada Ataupun performansnya masih oke Dan juga playoff katanya kalau ada pun Akan diperpendek Jadi itu akan merubah segala ke peta kekuatan sih menurut gue di NBA Nah tahun depan itu akan menjadi tahun yang krusial Bila Milwaukee bisa maintain performance-nya mereka Seperti ini Misalnya nomor satu di NBA Gue yakin Janis akan stay di Milwaukee There's no reason for him to switch teams Apalagi kalau mereka bisa juara tahun depan Milwaukee pun satu-satunya tim yang bisa meng-offer dia Supermax deal saya tau gue Jadi dimana dealnya gila men 5 tahun 256 juta dolar Dan mungkin sekitar 51,5 juta setiap tahunnya Yang akan diterima sama Janis Belum endorsement Nike Tapi jelas sih kontraknya masih dipotong sih Sama agent fee Sama tax Tapi yang pasti angka 51,5 juta dolar per tahun ini Luar biasa sekali Dan itu hanya Milwaukee Bucks yang bisa Memberikan itu kepada Janis atau Cukumpo Nah kalau mereka bisa keep seperti Eric Bledsoe, Chris Milton, Brooke Lopez Dan juga mungkin kalau bisa datangin beberapa pemain role player yang bagus lagi Itu mungkin Janis akan stay di Milwaukee Bucks Tapi kalau pindah ke goal list dari Warriors Ada yang namanya Steph Curry Ada yang namanya Clay Thompson Ada Draymond Green Ada yang namanya lapangan baru Walaupun dia Milwaukee juga baru sih Tapi Chase Center lebih baru dan lebih megah Dan ini bukan di small market Kita harus ingat Milwaukee adalah small market Sedangkan kalau udah pindah ke Warriors Dia bermain di sebuah tim yang ada di big market di USA Nah gue pengen dia pindah Tapi jelas ini akan costing banget untuk Warriors Kita tahu Bob Myers katanya ini udah mempersiapkan diri katanya di beberapa tahun ini Untuk mengincar Janis atau Cukumpo Dan untuk ini dia katanya sudah kemarin ini kan Makanya dia nge-trade si D'Angelo Russell untuk Andrew Wiggins Dan Andrew Wiggins ini katanya bisa jadi centerpiece Dari tradenya Janis atau Cukumpo Ditambah ada beberapa first round draft pick yang akan dikasih juga sama Warriors Tapi menurut gue itu gak akan cukup sih Gue yakin Milwaukee biasanya akan meminta Either Clay Thompson atau Draymond Green Nah Draymond Green glue guy di Warriors Menurut gue dia adalah orang yang paling outspoken Dia pasti memberitahu hal yang perlu didengar sama orang Seperti waktu Kevin Durant diomelin Menurut gue Kevin Durant itu perlu banget dibacotin saat itu Dan juga Draymond Green seperti modern day Dennis Rodman Hustle, rebounds, defense Dan bisa passing kok ini Mungkin lebih hebat dikit daripada Dennis Rodman passingnya Jadi sangat diperlukan sama Golden State Warriors Tapi Clay Thompson juga menurut gue adalah salah satu shooter terbaik di NBA saat ini Dan dia bermain sama Steph Curry udah cocok banget Lo udah gak mau pisahin mereka berdua lah menurut gue Karena dua-duanya nembaknya gila banget Dan kalau harus lepas Gue sih mendingan melepas Draymond Green Karena Draymond Green menurut gue perannya masih bisa digantikan Nama Yanis atau Tukumpo Yanis mungkin adalah steroidnya Draymond Green menurut gue Jauh lebih bagus bisa ngepoint Apalagi nanti kalau Yanis sudah bisa konsisten 3 point Itu akan lebih gila lagi menurut gue Yanis bisa rebound, assist, blocks, defense, steals Wah semuanya bisa Dia kalau mau shut down the best player on the other team juga dia bisa Jadi menurut gue kalau memang kesempatannya ada Untuk Warriors melakukan trade dengan Yanis Menurut gue sih just go ahead Walaupun menurut gue Yanis akan sangat berat banget Untuk meninggalkan Milwaukee Karena gue yakin Milwaukee tuh sudah berjasa sekali lah di karirnya Yanis Tapi kalau memang dia ingin menjadi seorang yang Boleh dibilang legendary Ataupun punya cincin yang banyak Menurut gue itu susah dilakukan di Milwaukee Kalau memang tidak ada supporting castnya Menurut gue kalau dengan supporting cast seperti ini Milwaukee Dua cincin sih bisa At least dua cincin bisa menurut gue Tapi kalau dia mau menang kayak lima atau empat Dia harus mencari nih Tim mana yang kira-kira bisa jadi dynasty Dan itu pun sekarang menurut gue ada hal yang normal ya di NBA Kalau dulu kan semua pemain kayak Michael Jordan Atau kayak mungkin Magic Johnson, Larry Bird Semua satu tim Mereka pengen bawa timnya dari bawah ke atas menjadi juara Tapi sekarang kayak NBA these days sudah berubah banget ya Sekarang semua mencari kayak temen Atau mencari pasangan Pasangan Mencari teammate yang kayak bisa membantu mereka Untuk mendapatkan cincin juara sih Sekarang jamannya sudah berubah Sudah berbeda sekali Tapi I don't have anything against that Menurut gue ya kalau mau juara Kenapa enggak cari tim yang punya kesempatan juara paling besar Gue sih itu aja sih menurut gue Tentang pendapatnya Yanis Bisa pindah ke Warriors atau enggak Kalau gue sih masih bilang Kemungkinannya kecil banget Tapi kalau gue sebagai fans NBA Gue pengen banget ngeliat Yanis pindah sih Jadi itu aja sih dari gue Hopefully you guys like the video today Kalau kalian punya topik time out Ataupun yang mau dibahas Lihat terus di comment section juga di bawah Thank you banget guys yang udah nonton hari ini Have a great night everyone Jangan lupa untuk makan Gue juga abis ini mau makan dulu So guys thank you banget Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace